Hai guys, welcome back to my Europe channel, Kila Edvana Udah lelah banget aku gak buat video Dan kali ini mungkin bisa ditebak ya dari judulnya Aku akan trip, traveling ke Singapura I'm so excited Jadi emang aku udah lelah banget gak ke Singapura Kayak udah sekitar 5 tahun lah ya Kalau gak salah, udah 5 tahun, pokoknya udah lelah banget deh Jadi ya puji Tuhannya ada kesempatan untuk liburan dulu Sebelum masuk kuliah lagi Jadi kali ini aku bakal traveling ke Singapura Dan yang berbeda adalah kali ini aku bakal Most of the time, aku bakal jalan-jalan sendiri Ini bener-bener kayak pengalaman baru buat aku Sebenernya aku berangkatnya gak akan sendiri sih Aku bakal sama ciri saudara aku Tapi disana bakal banyaknya sih traveling sendiri Karena si saudaraku itu kerja Dan ya hopefully it's going to be fun Bakal rame banget dan sebenernya sejujurnya ya Aku rada dark di hidup sendiri sih Disana aku bakal banyak banget kayak kuliner Aku pengen banyak nyobain makanannya Dan makanan yang aku udah idamin selama ini Itu adalah fishbowl moodlenya Itu enak banget Terus udah gitu Aku pengen nyobain sih pokoknya yang makanan-makanan lagi hype disana Ya semoga makanannya enak-enak ya Jadi apa ya worth it lah ya buat dicoba gitu Nanti pokoknya aku bakal share di video ini juga Makanan-makanan yang aku coba Sekarang udah ada di Jakarta Dan I stay in hotel Aku udah gak sabar sih untuk besok cobain makanan Terus udah gitu ekspor tempat-tempat baru Dan traveling sendirian Pokoknya doain ya ikutin terus juga video ini Dan semoga video ini nanti bermanfaat Siapa tau buat kamu yang nanti mau ke Singapura juga Bisa cobain makanan-makanan yang enak-enak disana Oke ikutin terus yuk Hi guys Akhirnya kita udah ada di airport Pagi ini kita udah di depan gate-nya Dan aku udah baru beli sarapan Jadi tadi beli kayak semacam poison Sama ice chocolate Jadi ya sekarang kita mau makan dulu Hiiii I'm dari Singapura Kita udah sampai Di tempat tinggal Selamat di Singapura Sekarang aku udah di mau ke Orchard Road Jadi tadi dari Tiong Bahru Dan ya Ini aku sendirian sekarang Bismillah Aku udah ada di mau naik ke jalan Orchard Road Jadi baru keluar aja dari MRP Dan aku gak tau Aku bakal keluar di mana So let's find out Lagi aku Langsung ke Ion Orchard Jadi Aku bakal makan FISHBALL NOODLE Guys So I found out The food Oprah Jadi aku udah bakal ke sana Mari kita cari Ini juga yang aku cari Jadi ya ini juga yang aku cari Terus FISHBALL Kayak semuanya itu enak gitu lah Wow Wow This one So I'm going to Kui Mari kita antri So I'm going to Kui Jadi aku baru aja nyobain beli si FISHBALL NOODLE Yang terkenal banget Jadi FISHBALL NOODLE FISHBALL NOODLE Ini udah lama banget Dari Pong atas 1962an Hampir 1962an Dan Termasuk tangkanan yang Masih tulisnya JALENTY Jadi ini udah ada Kalian ini Anoichi Ini Find out Si rasanya gimana Dari Wanginya sih Menurut aku kurang Kayak menarik banget Ya Coba aja ya Kita kan gak boleh Just the book by its cover Jadi Let's try Jadi aku pilihnya Ini Mingnya yang Mipok Jadi saya Mipok Aku paling suka Mingnya yang ini Ini Salam Pasti Sama ada Si FISHBALL Suminya Kita bakal coba Masih panas ya Kalau udah diaduk Kayak enak sih Jadi mungkin Dia tuh ada Sos romatnya Dan Kasih kayak Minyak gitu So let's try Wow ini enak sih Ini aku hangen banget Ini aku Sama aku Makasih Ini bawang hidup ini Ini enak banget sih Enak banget sih Ini Sepertinya tuh kayak Chewy gitu Dan Si bukunya kayak Enak banget deh Harus cobain Next one Aku mau gibain Si Fishballnya Jadi Fishballnya itu Satu porsi Dapet Enam Enam Fishball Dan aku mau coba Gitu Si Sumin Ini kanas banget Ini enak banget Enak banget Sudah banget Wah ini enak sih Enak banget Nanti aku coba Kita Gitu ya Oke Enak banget Jadi ini Mau gak salah Tadi aku baca Ini Basonya itu Terbuat dari Dail Dail Tuin Jadi itu Kayaknya Seratus Pasanya Seratus Persen Pasti Ini Cumi Dan putih Banget Rasa banget Ikannya Gitu Barusan aja Aku udah makan Fishball Nudong Itu enak banget Kalian harus nyoba Dan sekarang Aku lagi Jalan-jalan Di Ion Orchard Dan aku lagi Pengen yang Seger-seger Jadi I'm planning To Nyobain Kayak Minuman 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 Yang Seger Kayak Either Es Cream Atau Kayak Minuman Kelapa Jadi aku lagi Pengen banget Yang seger-seger Tapi disini Aku bakal Jalan-jalan Dulu lagi Dan aku bakal Pastinya bakal Rekam Kalau nanti aku makan Apa ya Ini ada Muji Kayaknya aku bakal Lihat-lihat dulu Kemuji Kita udah mau keluar Kita mau ke Finally Ke Ion Orchard Oke Kita harus cek dulu ya Wow Oke Jadi kita udah ada di Jalan Orchard Road I'm so happy to be back Here Jadi emang Serau banget Serau banget Nanti aku mau nyobain Ini sih Kayak Si es krimnya Yang terkenal banget Es krim Langsung Sekarang kita Mau jalan lagi Aku bakal cek Ke arah sana Itu ada apa Karena aku agak Udah lama ya Jadi aku Rada lupa Dan di belakang ini Dan di belakang ini adalah Kayaknya aku ketemu deh Sama Angko Apa Ice cream gitu I'm so happy Senang banget Jadi disini banyak orang gitu Lagi foto-foto Di statue-nya Wow I can't believe Aku disini gitu Lagi jalan-jalan sendiri Ini banyak orang lagi Foto-foto Ini sih namanya Magnolia Ice Cream Wow Antriannya panjang ya Tapi aku bakal nyobain Ini di seberangnya Takashimaya Jadi kita bakal antri Wow Sekarang mau makan es krim Cobain Ini es krim Uncle Yang ada di depan Takashimaya Aku udah nyobain Ini beneran Yuk kita coba Hmm 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 Ini kok ini ya Cokot juga Oh Makan es krim Terus sekarang aku rencananya Mau masuk ke Takashimaya Aku mau ke Kaya food center nya Atau kaya apa ya namanya ya Pokoknya yang banyak makanan Karena aku udah Tama banget gak kesana Dan kita langsung aja yuk Kita kesana Let's go Wah udah beda banget Finally aku udah ada di food court nya Food court nya Takashimaya Wow ini udah berubah banget sih Terakhir aku Wow Sekarang kita lihat Empat roti Empat roti ikan yang Ini ada Yang kakakku suka Yang mana ya Kita cari cari Ini ada Fenty Goldie Park Sebagai itu ada Irvians The Fenty Terus wow Irvians Mana ya Roti ikan nya ya Wow ini Irvians Irvians Ini adalah si kue ikan yang kakakku suka banget Jadi dia tuh kayak Mirip pancake Tapi isinya ada coklat Terus Ya aku ingetnya coklat aja sih Soalnya kakakku sukanya coklat Ini juga antri Kayaknya aku bakal beli Minum dulu Jadi ini Seberang itu Yakun Fai Atau Terus Oh ini juga masih sama Food village Kita lihat-lihat dulu ya Disini juga ada yang enak Aku inget Biasanya aku disini sih belinya Pepper lunch ya And it's Kita cek Hmm wangi banget Oke mari kita Oh kayaknya Hmm wangi banget deh Pepper kitchen Still the same Like pepper lunch Kita jalan-jalan juga Ke dalam supermarket nya Sama gak ya Kayak di Indo Kembali air mineral aja sih Aus banget Ini kayaknya di Apa ya Iconic place nya Di Takashimaya Jadi biasanya tuh Dulu aku suka kayak makan Gitu loh Makan Maksudnya kita abis beli makanan Terus kita bahal duduk disitu Jadi bareng sama keluarga aku Makan disana Makan-makanan yang kita baru li Oh terus Dulu aku ketemu Ini tempat yang Yang temenku Rekomendasiin untuk makan Jadi kayak ramen gitu Nanti aku bakal coba juga Wah Kita jalan-jalan Kayak ke toko baju Nanganya The editors Bagus Ini lucu banget Ini kayak simpel-simpel juga Kalian jadi ini bagian tadi Toko-toko mahalnya Ada Terus Ini aku bakal keluar Oke So Sebenernya aku ada kayak Contact gitu Sama temenku Janice Di itu sebelumnya Udah ke si baru-baru ini Ke Singapura juga Jadi aku mau tanya Aku udah nanya Makanan apa Yang Rekomendasi dari dia Terus udah gitu Oke Dia banyak banget Kirimnya Banyak banget Jadi aku bakal cari dulu Mister Koconatnya Kali ini Kita stop dulu Yuk bentar Disini Dan kita G-Maps Nah kita Patewe Ke Mister Koconat Jadi aku bakal ke Wisma Atria Mister Koconatnya Di Wisma Atria Dan Aku bakal cobain Mister Koconat Yang Yang direkomendasiin Sama temen Jadi Kita akan Kita akan coba Apakah Benar Mister Koconat Yang viral itu Enak Menurut Menurut Referensi Menurut pribadi ya Gitu Jadi Yuk kita aja Langsung cobain By the way Aku seneng banget Karena Seneng sekaligus Kaget gitu ya Di Singapura ini Banyak banget Orang dari Indonesia Tadi aja Aku makan Kayak Mie Yang fishbowl Itu Aku ketemu Orang Indonesia Terus Dimana-mana Pokoknya Banyak orang Orang Indonesia Ke Singapura Jadi Ya Keren Oke I found it Wister Koconat Di Wismatry Ini tuh kayak Self-order Jadi kita tinggal bisa Pakai Nets Card Atau Kita bisa Langsung Cash gitu Kalau cash bisa langsung Kasirnya Aku bakal nyobain Rekomendasi Dari Janice Oke Let's see I've got The Wister Koconat Jadi aku bakal Jalan-jalan dulu Sekitaran Aku belum tau Mana Jadi kita bakal Liat-liat aja Oke Kita langsung Coba aja Kalian jalan Ke Ion Orchard Jadi Kita akan nyobain Si Mr. Koconatnya Enak 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 Kayak Tunggu banget Ini Soalnya aku juga Pakai si Coconut Mudaumnya As Dimension Sama Jango Jisaranya Sama Jango Enak Enak Menurut aku udah Medikasi Sugernya 50% Ini udah cukup Karena aku sendiri Kurang Suka sama manis Jadi menurut aku 50% Sisi sugernya udah cukup Dan Ini esnya sih Nggak dikurangin sih And Ini enak sih Yuk kita jalan aja yuk Selanjutnya Aku jalan aja lagi Balik lagi ke sebrangnya Wismatria Dan aku ini sambil Minum Mr. Koconat Enak banget Enak Personalnya banget Sebrang Sekarang aku bakal OTW lagi Balik Aku bakal ke Great Wall Daerah Great Wall Jadi langsung aja ini Aku mau ketemuan lagi Sama cici saudaraku Kita makan malam Kita mau ke Great Wall Kita makan disini Kayak masakan Rumahan Jepang gitu Lucu banget Si menunya Oke Lucu ya Kayak di Jepang Jadinya Ini dalemnya Tadam Makan malam Jadi aku udah balik lagi Di Spook Ini makan malam Enak banget Jadi makan malamnya itu Kayak Daging Hamburg Sapi gitu Dan itu enak banget Si makanannya Dan Banyaknya sih Dia pakai pepper Gitu ya Terus Supnya juga enak Misal supnya enak Saya harus cobain Dan Sekarang aku lagi di Soup Di scoop Jadi dia itu Kayak jualan makanan Dan ada juga Perintuan Buat Kayak money-money Ini harus kesini Juga ya Cuk banget Lihat Lihat ya Lihat ya ar Terima kasih telah menonton!